Kampung Leles Rw18 Layunan, perosotan, hingga membaca di perpustakaan mini misalnya. Jadi, anak-anak bisa terlepas dari demam gadget. Warga juga sepakat membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang berperan membangun kesadaran para orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak mereka. Takutnya kalau dibiarkan nanti anak-anak kecanduan untuk bermain gadget perlindungan game. Maka dari itu, dengan adanya di kampung ramah anak ini, semua orang tua juga berusaha bagaimana anak-anak di bawah umur biar bisa untuk mengurangi penggunaan gadget. Kita cuma bisanya mengajak dan mengingatkan kepada orang tua biar bagaimana caranya kita bisa memantau anak-anak itu. Warga Sambut Positif program menginspirasi ini. Ya itu sangat senang sekali ya, karena terus-terang anak-anak zaman sekarang itu memang kalau tidak di atas di punggungan HP-nya, dia itu nggak kenal waktu. Jadi, mendukung sekali untuk program anak-anak ini. Sering diajak komunikasi aja, terus dikasih buku-buku, misalkan buku gambar biar mewarnai, terus kalau misalkan main HP sih boleh sih, tapi saya kasih waktu, misalkan 15 menit gitu. Nah, kalau ada yang ketahuan melanggar aturan, penggunaan sepeda motor dan gadget Satgas PPA tidak segan memberikan peringatan. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.